Hai selamat datang di Raci Cahaya channel dalam merajut bubble di konektor Ini hasil stitch bubble nya di konektor yang akan kita buat Kita perlukan hardband nomor 2 atau 3 Kait udang untuk cantolannya nanti pasti kita juga perlukan gunting dan korek api Jangan lupa jarum untuk menjahit kait udang Benang yang kita gunakan adalah benang polyester merek polyapple Atur benang seperti ini di jari kita Kita buat slip knot putar benang kait 1 Ini menjadi satu rantai ya Lanjutkan dengan membuat chain atau rantai sejumlah 43 Kait benang tarik kait lagi dan seterusnya Sampai sejumlah 43 43 chain sudah selesai seperti ini hasilnya Kita akan lanjut di row atau baris yang kedua Atur lagi benang di jari kita Kemudian kita akan membuat 42 single crochet Kenapa? Karena yang satu chain tadi adalah untuk tonggaknya Jadi skip satu lubang Kemudian di lubang yang kedua kita mulai membuat single crochet Sampai akhir chain sejumlah 42 Konektor model stitch bubble ini dibuat satu setnya itu kelipatan 6 rantai Jadi kalau misalnya mau memperpanjang konektornya Maka tinggal tambahkan 6 Atau kalau memperpendek kurangi 6 chain dan seterusnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati nah row 2 juga sudah selesai ini hasil 42 single crochet yang sudah kita buat kita akan membuat row yang ketiga ya berubah bubble step ini seperti ini kita perlu membuat 4 buah rantai 1, 2, 3, 4, rantai kita putar, flip your stitch like this kemudian kait benang dan skip 2 lubang masukkan hapeng di lubang yang ketiga kita akan mulai membuat bubble stitch caranya kait benang seperti ini seperti kalau kita membuat half double crochet sejumlah 5 buah ya kait benang lagi biarkan di dalam hakpen lengkungannya nanti ada sejumlah 6 lengkung ya ini baru yang ketiga ini half double crochet yang ke 4 dan ini yang ke 5 nah yang disebut dengan bubble stitch adalah kait semua lengkung ini ada 6 menjadi 1 menjadi 1 ini kita kait menjadi 1 seperti ini nah bubble stitch kita sudah selesai akhiri dengan slip stitch nih kait lagi inilah yang disebut dengan bubble stitch lanjutkan dengan kita membuat tusuk picot dengan 3 buah rantai kembali ke rantai awal kemudian slip stitch disana masukkan lagi ke lengkung yang tadi nah tusuk picotnya sudah selesai nah rangkaian rajutan ini akhiri dengan 4 buah rantai lagi 2 3 4 nah untuk mengaitkan rantainya ini kita skip lagi 2 lubang 1 lubang 2 lubang masukkan yang ketiga seperti ini buat slip stitch lagi nah inilah rangkaian rajutan kita sudah selesai 1 1 set atau 1 seri nanti kita akan membuat rangkaiannya mengelilingi jen yang tadi sejumlah 42 yang sudah kita buat ya lanjutkan lagi dengan cara yang sama ya selamat melanjutkan selamat menikmati 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 kunting selamat menikmati